DAHULU KALA Dia sangat besar dan kuat dan semua ikan di laut takut padanya. Suatu hari, Sura bosan makan ikan. Dia ingin mencoba makanan lain, jadi dia berenang ke sungai. Di sana, dia melihat seekor kijang kecil yang sedang minum air. Sura lapar, jadi dia melompat keluar dari air dan menangkap kijang itu. Baya melihat Sura menangkap kijang itu dan dia marah. Dia merasa bahwa Sura telah mencuri mangsanya. Baya menyerang Sura dan mereka mulai bertarung. Pertarungan antara Sura dan Baya berlangsung selama berhari-hari. Kedua raksasa itu sama-sama kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Hewan-hewan di hutan ketakutan dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, Sura dan Baya kelelahan. Mereka berdua terluka parah dan mereka tidak bisa bertarung lagi. Baiklah, kata Sura. Aku lelah. Mari kita hentikan pertarungan ini. Aku juga lelah, kata Baya. Baiklah, mari kita berdamai. Sura dan Baya berdamai. Mereka sepakat untuk membagi wilayah hutan. Sura akan tinggal di laut dan Baya akan tinggal di sungai. Sejak saat itu, Sura dan Baya tidak pernah bertarung lagi. Hewan-hewan di hutan pun bisa hidup dengan tenang. Tempat di mana Sura dan Baya bertarung kemudian disebut Surabaya. Nama itu berasal dari kata Sura dan Baya. Nama itu mengingatkan kita akan pertarungan dahsyat antara dua raksasa itu. Pesan moral. Kita harus selalu berdamai dan tidak boleh berkelahi. Kita harus saling menghormati dan tidak boleh serakah. Kita harus menjaga kelestarian alam dan tidak boleh merusaknya. Terima kasih telah menonton!